Siap lah Siap lah Siap? Siap lah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Selasa kita bisa bertemu kembali di acara Ngopi Maghrib Ngaji online pemikiran Islam Mengenang Maghrib pada Edisi Selasa ya Nah Dan di edisi ini biasanya kita akan membahas tema-tema yang beraitan dengan remaja Pembicara kita juga memang spesialisasi dengan remaja Pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT Selalu tercurah kepada junjuan kita Nabi Muhammad SAW Pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Nah ini sangat tema yang sebetulnya memang populer ya Tapi kita akan bahas nih Karena memang kemarin ada pernyataan terkait K-pop dan drakor Bisa menjadi inspirasi bagi kesehatan kita Seanak muda Indonesia Nah ini akan kita bahas Nah jadi tema kita kali ini yaitu remaja demam K-pop Remaja demam K-pop K-pop atau draf Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita sudah terhubung dengan pembicara Kita juga dua minggu yang lalu itu Balik juga tetap aja bagus gitu kan Nah beliau adalah penulis ya penulis buku Dan banyak sekali bukunya Kita kemarin coba mungkin ada pemirsa Maghrib Yang baru saja menyaksikan Itu bisa dicek agenda Ngopi Maghrib Temanya Kebetulan di Menteri Hari kalau tidak salah Dijelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan buku dari Sang Saif Muhammad Isa Nah sebelum kita dulu ya Kita ingatkan dulu Untuk pemirsa Ngopi Maghrib Supaya Untuk Men-subscribe Subscribe itu yang gratis gitu Subscribe Like, komen, dan share acara Ngopi Maghrib Dan mudah-mudahan itu menjadi pahala Untuk kita semua Nah baik Sekarang saatnya kita sapa dulu Pembicara kita Ada kesempatan kali ini Yaitu Kang Ustad Saya lebih enak manggilnya Kang Ustad ya Saif Muhammad Isa Kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Saif Muhammad Isa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang V Gimana kabarnya Yang lebih remaja Dan umur Udah tidak Aku tidak membohongi Tapi wajah kelihatan masih muda Semangat masih tetap muda ya Iya Baik Ya Sedikit mungkin diceritakan Kegiatan Antum sekarang nih Masih sibuk menulis Atau bagaimana? Alhamdulillah Karena memang Nulis Jadi kerjaannya cuma nulis doang Nulis aja Iya Oh begitu Sekarang kira-kira Sedang menulis apa? Mungkin yang belum di launching Atau yang Baru saja di launching Dalam waktu dekat Insya Allah Lagi mau menerbitkan Serial Komik Cudnya Din Jadi saya tulis Ceritanya Tulis nominnya Diangkat oleh Mbak Vivi Komikusnya namanya Vivi Ahmad Insya Allah mudah-mudahan Pekan depan Sudah rilis Komik Cudnya Din Ya Pahlawan-pahlawan Islam Sudah rilis ya Mudah-mudahan Itu dalam bentuk buku ya Komik Namanya komik buku Ya komik Komik buku Jadi ide-ide Apa Skripnya Atau ceritanya Dari Kang Isa ya Ya betul-betul Kang Kalau yang ngeceng gambar Jelek gambarnya Jadi Ceritanya doang Ya Ya Memang sekarang Komik itu Senang dibaca sama Anak-anak Anak-anak kita Anak-anak kecil ya Terutama yang Usia-usia SD Nah itu Pas banget Untuk Mengkonsumsi komik Anak-anak Oh gitu Sarannya Anak-anak ya Biar lebih Apa Lebih mengenai Sebetulnya Pahlawan Apa Pahlawan nasional Dan pahlawan Islam Ini pahlawan Islam Sekaligus juga pahlawan nasional Luar biasa Ini sangat Sangat bisa Men-edukasi anak-anak ya Dibanding Betul Itu penjalan Men-edukasi Sorry Buku-buku yang mungkin Apa ya Yang mungkin Sebetulnya Tidak cocok Untuk anak-anak Nah komik ini Bisa cocok Untuk anak-anak Jadi Nantikan nih Launchingnya Atau release-nya Diumuminya Dimana nih Kalau release Insya Allah Di Ada Instagram Di Di At Saif Gozi Itu nanti Ya Boleh nanti Nanti ditulis Atau mungkin Boleh Disama nanti Pak Operata Saya menggunanya Bapak ya Pak Operator Untuk Di Ya Pak Di deskripsi ya Di deskripsikan Nanti Jantumin Apa Akun IG-nya ya Nah gitu Siapa tahu nanti Buat Mungkin buat remaja Buat orang tua Yang menantikan Release nih Komiknya Dari Apa Dari Kolaborasi ya Kolaborasi antara Kang Saif Muhammad Isa Dengan siapa tadi Vivi Ahmad ya Nah itu nanti Mbak ya Mbak Vivi Ahmad ya Nah itu nanti Pokoknya tunggu aja Rilisnya Dan pantengin terus Instagramnya Baik Pemirsa Ngobim Maghrib Yang diaramati Allah SWT Tema kita kali ini Kang Isa Yaitu Remaja demam K-pop Sebetulnya bukan Bukan sekarang ya Memang udah agak lama Rame K-pop ini Beberapa waktu lalu Juga ada film yang Sampai Wow Booming Seperti itu Sampai tayang di Televisi nasional Nah kemarin juga Pas acara 100 tahun Kalau tidak salah 100 tahun Yang orang Korea Seperti itu Nah itu Ada pernyataan Dari Dari Wakil Presiden Republik Indonesia Terkait K-pop dan drakor Bahwa diharapkan K-pop dan drakor ini Bisa menjadi Inspirasi Anak muda Indonesia Apa Untuk Lebih kreatif Katanya sih seperti itu Nah Ini Kang Isa Kang Ustadz Isa Nah Kalau saya boleh bertanya Ketika K-pop Sedang populer Di kalangan termaja Khususnya di Indonesia Nah bagaimana Kang Isa melihat Fenomena K-pop ini Yang Memang sedang digandrungi Di Indonesia Siap Terima kasih banyak Kang Jadi memang Dari tema Malam ini ya Demam K-pop Demam K-pop Karena Seperti demam Demam itu kan Sakit Demam itu kan Sakit Sesuatu yang tidak Beres Pada tubuh kita Kalau misalnya Datang kuman-kuman penyakit Kalau misalnya Datang virus Atau bakteri Dan semacamnya Ketubuh kita Biasanya Tubuh akan Merespon Dengan demam Biasanya Muri yang Paranasiris Kan begitu Nah Sebagaimana Sebuah demam Sebagaimana Sebuah demam Yang itu Adalah penyakit Ya karena Tentunya kalau misalnya Kita lihat dari sudut Pandang Islam Budaya K-pop Seperti itu Adalah Sebuah penyakit Memang Seperti tadi disebut oleh Kang Fikih Memang sangat Disayangkan sekali Sangat disayangkan sekali Bahwa Pejabat Publik Wakil Presiden Kita Yayi Ma'ruf Amin Memberikan Ungkapan Ungkapan Selamat menikmati 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 Korea Selatan termasuk dalam bidang budaya. Kalau misalnya kita suka sama film, cintai film-film Korea Selatan. Kalau misalnya kita suka sama drama-drama, cintai drama-drama Korea Selatan. Tetapi, pemerintah Korea Selatan juga sadar bahwa kalau misalnya mereka menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk mencintai produk dalam negeri, termasuk di bidang kebudayaan, makanya produk dalam negerinya harus bagus juga dong. Betul. Harus menarik. Harus menarik. Jangan sampai disuruhkan aja, ayo cintai produk-produk dalam negeri, cintai drama-drama dalam negeri, film-film dalam negeri. Tetapi, kualitas sinetronnya, kualitas filmnya, itu kayak sinetron Indonesia misalnya. Dari segi editingnya, aduh ampun-ampunan misalnya. Misalnya, pendekar, naik, Raja Wali, gitu-gitu. Kayak sinetron itu, waduh gimana gitu, kita mau menyukai sinetron dalam negeri. Kita jadi pusing nontonnya juga. Makanya kemudian, karena pemerintah Korea Selatan menyerukan seluruh rakyatnya agar mencintai produk-produk budaya dari negeri sendiri, mereka juga mencanangkan perbaikan dalam bidang budaya itu. Sampai-sampai, pemerintah Korea Selatan itu menggelar seratus lebih jurusan. seratus lebih jurusan di berbagai universitas-universitas di Korea Selatan yang bidangnya itu adalah bidang-bidang kebudayaan seperti broadcasting misalnya. Itu digelar sampai ratusan jurusan. Bidang acting, jurusan bidang kesutradaraan, bidang perfilman, wah itu macam-macam itu. Bahkan digelontorkan berbagai beasiswa kepada orang-orang yang Korea agar mereka tertarik untuk mendalami dunia-dunia budaya seperti itu. Dunia penyiaran, dunia acting, dunia film. Sampai kemudian di Korea ketika itu berhasil dicetak ratusan orang. Ratusan orang dalam bidang budaya, ratusan orang sutradara, ratusan orang aktor, ratusan orang penyanyi, ratusan orang hampir secara bersamaan. Wah, itu. Begitu. Ini yang menjadi cikal bakal Korean Wave itu. Jadi memang sudah baik desain ya? Betul, itu sudah didesain itu. Makanya sekarang booming sedemikian rupa. Itu kira-kira tahun 1998. Tahun 1999, Korea membuat sebuah film, Korea membuat sebuah film, itu yang film itu judulnya Shiri. Bukan nikah ya. Tapi judul filmnya itu Shiri. Tahun 1999. Nah, film Shiri itu itu adalah film di Korea Selatan yang lebih populer itu daripada Titanic. Wah, itu. Sangking itu film yang dibuat dengan budget yang besar, jadi total serius. yang niat banget bikin film Shiri itu salah satu film Korea pertama yang digarap secara profesional, bagus, keren, dan dari sendiri belum nonton sih. Nah, cuman dari berbagai ulasan memang bagus itu film Shiri itu. Gitu. Jadi cukup tertarik juga nih film Shiri. Bagus. Mau lihat. Nah, bahkan popularitasnya lebih tinggi daripada Titanic. di Korea Selatan. Jadi benar-benar seruan untuk mencintai produk sendiri itu diimbangi dengan menghasilkan karya-karya yang juga keren. kayak gitu. Nah, setelah di-publish, di-release-nya film Shiri ini, bergelombang berbagai prestasi, berbagai kemajuan Korea Selatan dalam bidang budaya. termasuk perfilman, musik, itu mulai booming dimana-mana. Tahun 2002 misalnya itu ada yang namanya drama Winter Sonata. Winter Sonata. Itu musiknya memang easy listening, enak, dengernya sejuk. Sejuk. Bahkan Winter Sonata ini berhasil menyaingi A Meteor Garden. Anak sekarang maka gak tau. Yang dari Taiwan. Atau Mingce, ya kan, Buah Cele. Meteor Garden. Meteor Garden itu dari Taiwan ya? Taiwan, betul. Taiwan. Walaupun memang itu inspirasinya itu dari salah satu komik Jepang. Ini Taiwan. Yang salah satu inspirasinya dari komik Jepang. Komik Jepangnya judulnya Hanayori Dango. Ya, begitu. Nah, itu menyanyi Meteor Garden. Winter Sonata menyaingi Meteor Garden bahkan pada tahun 2002 itu yang namanya Perdana Menteri Jepang. Saat itu ya namanya Junichiro Koizumi itu dia bahkan menyatakan bahwa para pemuda di Jepang itu lebih kenal pemain-pemain Winter Sonata daripada dia sebagai Perdana Menteri Jepang. Perdana Menteri Jepang siapa ya? Nggak tahu. Yang main Winter Sonata ini disebutin semua. Waduh. Geleng-geleng keparah. Saking populernya itu yang namanya Winter Sonata. Nah, itu tahun-tahun itu ya. Awal-awal abad 21 ya. Nah, makin kesini itu yang namanya Hallyu atau Korean Wave semakin berkibar dengan makin populernya Boy Band Girl Band Band Korea Boleh Queen lah Super Junior lah ABTS lah Apalagi Apa-apa Apa-apa Bahasa Sarang Benar-benar ini yang namanya Korean Wave ini adalah sesuatu yang booming karena telah dipersiapkan karena telah didesain karena telah dirancang sedemikian rupa sehingga kemudian dia menjadi booming seperti ini Meraja Lela di Arab Saudi aja itu udah digelar itu konser-konser OPA konser-konser Boy Band Girl Band Korea itu Arab Saudi itu padahal nah dari situ ini adalah sesuatu yang memang harus menjadi konser kita karena sudah banyak berjatuhan korban fans-fans fanatik drama Korea fans-fans fanatik K-pop itu bahkan sudah sampai pada taraf bagi OPA jiwa raga kami begitu Masya Allah saking fanatiknya saking tergila-gilanya pokoknya OPA tidak boleh ada yang menjelek-jelekan pokoknya drama Korea tidak boleh ada yang menghina merendahkan dibela habis-habisan kalau misalnya kita sebut inna sulati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rohbil alamin bagi Allah saja matiku hanya bagi Allah saja ini enggak bagi OPA begitu kan aduh mengerikan sekali ini sebenarnya nah makanya memang kita generasi Islam harus benar-benar konsen dengan hal ini begitu kan baik ini memang jadi kita sudah tahu bahwa Hallyu atau Korean Wave ini Hallyu atau Korean Wave lebih gampang disebut Korean Wave gelombang Korea ini memang sudah by design bagaimana apa budaya-budaya Korea itu memang bisa dalam bahasanya apa ya bahasanya yang enak bisa menjadi yang mengglobal mungkin bahasanya seperti itu nah namun demikian kira-kira dampak dari digandrunginya budaya K-pop atau apa misalnya tidak hanya K-pop sebetulnya budaya barat karena kalau saya melihat juga budaya K-pop maupun budaya barat juga kan sama-sama berasal dari kalau kita melihat apa melihat bahasanya apa ya kalau mungkin bahasa kita dasar hidupnya lah atau apa ideologinya seperti itu mereka kan menerapkan ideologi sekularisme artinya pemisahan antara agama dengan kehidupan baik budaya K-pop maupun budaya barat nah dampak digandrungnya budaya K-pop seperti ini yang memang bersumber dari sekularisme atau pemisahan antara agama dan kehidupan terhadap anak muda terutama generasi Islam itu kira-kira seperti apa nah sangat luar biasa ini pertanyaan jadi memang ada beberapa juga yang melontarkan pertanyaan terus kalau misalnya gue seneng sama opa gue seneng sama drakor terus kapir gitu emang kalau misalnya gue seneng sama drakor sawat gara-gara gue jadi sampai gitu ada juga biarin aja gue seneng opa yang penting gue gak kapir katanya jangan salah gitu kan ya nah jangan salah jadi memang ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ini memang memang iya kalau gak nonton gak otomatis orang nonton opa nonton drakor terus murtad gitu enggak iya sih emang gak otomatis begitu memang tetapi hati-hati hati-hati jangan-jangan gara-gara drama Korea gara-gara kpop gara-gara halyu tanpa sadar kita sudah menjadi orang yang terlempar dari keimanan kita hati-hati sekali emang setelah ketika nonton drakor nonton opa kagamurtad emang iya jangan-jangan tanpa sadar kita udah murtad jangan-jangan kenapa beberapa hal yang namanya kpop yang namanya halyu yang pertama itu ada kampanye lgbt yang sangat kental sekali di dalamnya yang pertama ada kampanye lgbt orang-orang yang nonton kpop mendalami kpop itu mesti tahu nah ada kampanye lgbt sangat kental disitu hal ini misalnya bisa dibaca di bukunya opa fuad naim yang judulnya pernah tenggelam itu penjelasan yang sangat bagus sangat keren banget tentang apa sih sebenarnya dibalik korean wave itu yang pertama itu ada yang namanya kampanye lgbt misalnya contohnya itu ada serial drakor itu yang namanya secret garden bukan meteor garden secret garden itu yang rilis tahun 2011 jadi secret garden ini kayak drama-drama komedi gitu drama-drama komedi romansa genre dari serial drama ini nah jadi ceritanya itu secara garis besar itu tokohnya ada dua laki sama cewek ya kan tentunya dipilih yang ganteng-ganteng namanya siapa nama orang korea susah itu ya pak jisung pas jisung main bola pas jisung main bola pas jisung main bola itu saya udah gak inget lagi itu nama bintangnya siapa gitu ya pasti nama orang korea susah itu inget nama orang korea nah dua orang ini laki cewek gitu kan itu jadi ceritanya cerita jalan cerita alur cerita utamanya dari serial secret garden ini adalah dua orang ini tokoh utamanya laki cewek ini mereka itu bertukar jiwa ceritanya si cowok yang karakteristiknya itu gagah cuek ya kan kemudian maskulin ya kan nah si cewek karakteristiknya temalu feminim ya kan kemudian dia apa namanya suka tersipu-sipu gitu-gitu lah dua orang ini jiwanya tukeran gitu tukeran jiwanya yang jiwa si cowok jadi ke si cewek jiwa si cewek jadi ke si cowok nah kebayangkan gimana lucunya gitu kan si cowok yang gagah biasanya itu tegas biasanya itu apa namanya biasanya apa judus cuek gitu eh jadi kemayu coba jadi kemayu nah memang adegan-adeganya memancing tawa ya lucu begitu karena ada perubahan sikap seperti itu nah tetapi jelas ini adalah sebuah kampanye LGBT yang sangat kental sangat kental sekali kenapa seolah-olah dengan menonton serial ini kita generasi Islam digiring digiring ya kan digiring untuk bisa memaklumi fenomena-fenomena yang aneh itu sehingga kalau misalnya ada laki-laki gagah tapi kemayu senengnya ya sama sesama jenis udah dibiarin aja maklum yang penting mah bukan gua kalau misalnya udah ada hal-hal seperti itu udah ada pandangan anggapan seperti itu ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya ketika diri kita hati kita pikiran kita udah gak sensitif lagi dengan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara nonton drama Korea kita jadi maklum itu tujuan sebenarnya kita jadi maklum sama LGBT jadi maklum udah biarin aja lah dia dengan orientasi kecenderungan seksualnya sendiri yang penting gak ngerugin saya itu udah bahaya banget nah dengan adanya itu dalam drama Korea ada muatan-muatan LGBT yang sangat kental kita terutama generasi Islam yang suka nonton drama Korea kita sedang digiring baik sadar maupun tidak sadar digiring untuk memaklumi perbuatan kemaksiatan untuk memaklumi penyimpangan itu bahaya banget selain itu ada juga fenomena itu di kalangan K-pop itu namanya bromance bromance ada romance ini bromance jadi bromance itu brother romance ampun bromance brother tapi bromance brother melakukan bromance bromance aduh ya Allah jadi ini semacam gimmick istilahnya bromance gimmick gimmick dari para anggota-anggota boy band itu yang ketika di panggung mereka saling melontarkan pujian melontarkan apa namanya keakraban keakraban bahkan saking deketnya saking deketnya itu ada juga yang sampai gimmicknya laki-laki sama laki-laki anggota boy band itu ciuman di panggung itu bromance dan itu apa penyimpangan tentu saja ini penyimpangan lah kita generasi Islam yang nonton itu pikirannya hatinya itu gak bakal peka lagi ketika ngeliat ada penyimpangan kayak begitu padahal harusnya generasi Islam itu merasa risih merasa jijik merasa tidak suka merasa terganggu kalau misalnya ada laki-laki sama laki-laki bermesraan di depan dia itu apa sih kok kayak begitu itu sebuah perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala lah gara-gara nonton rakor kita jadi maklum nah yang pertama ada kampanye LGBT jelas sekali banyak di berbagai serial drama Korea itu ada Secret Garden ada You're Beautiful macam-macam lah itu berbagai judul itu kayak gitu nah yang kedua tentunya ada kampanye pergaulan bebas ya udahlah LGBT itu pergaulan bebas ya yang yang hetero juga ya yang laki-laki sama perempuan itu juga gaulnya bebas pergaulannya bebas itu mereka saling cinta kemudian bermesraan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang gak karu-karuan itu semua adalah pergaulan bebas gitu ya tentunya sebagaimana yang tadi disebut Kang Vigi juga awal-awal karena mereka liberal liberal sekuler bebas aja melakukan apapun sekehendak ningsa nai udelet dewe nah itu ini ngomong jawa ini ya padahal orang suka bumi nah dua pergaulan bebas kental banget dimana aja yang namanya drama Korea yang namanya kayak pasti ada unsur pergaulan bebas gak gak bisa disangkal gak bisa disangkal gak bisa dipungkiri dan ketika kita gerasi islam nonton itu nonton ya kan kemudian asyik masuk dengan drama Korea maka kemudian kita digiri untuk maklum maklum dengan pergaulan bebas jadi maklum dengan ketika ada orang bermesraan bercumbu di depan kita ah udah biarin aja yang penting ngegangguin saya jadi begitu nah sehingga apa sehingga sens amar ma'ruf nahimunkar di dalam pikiran dan hati kita jadi tumpul begitu nah yang ketiga ya tentu saja ada pemakluman terhadap barang haram ada pemakluman terhadap barang haram di dalam drama-drama Korea di dalam K-pop di dalam Hallyu itu ada pemakluman terhadap barang-barang haram dan tentu saja terhadap tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya ini bagaimana mungkin orang ya kalau misalnya sudah tersip goh waduh isi lagi tersip goh kalau orang sudah tersip goh dengan Hallyu ya sudah tercelup dengan Korean Wave itu bawaannya mau operasi plastik aja ya pakai plastik resek begitu itu bawaannya apa ini saya kurang ganteng ini saya kurang cantik mau mau kemana ke Korea operasi plastik aduh ya padahal ya operasi plastik untuk tujuan estetis ya itu para ulama menjelaskan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ini hidung hidung mendem nih mendem nih hidung nih ke Korea ngapain biar nongol hidungnya padahal apa padahal ya mengubah ya kan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya kecuali ya operasi plastik itu kan kalau misalnya dengan catatan tertentu kalau misalnya hidung kita kalau misalnya nggak di operasi plastik nanti mengalami gangguan pernafasan misalnya nah baru yang kayak gitu ya operasi plastik dibenarkan bibir nih kalau misalnya melenyon atau sumbing misalnya operasi plastik begitu nanti kesulitan atau kesulitan bicara nah yang kayak begitu baru operasi plastik lah ini ya mendem dikit biar mancung bahkan ya banyak sekali artis-artis Korea begitu yang melakukan operasi plastik ekstrim ya pengen V-shape mukanya begitu kayak BRB ya biar runcing dagungnya karena memang makanya kebanyakan orang Korea itu ya itu memiliki rahang persegi trapezium ya kayak stongbob kali begitu ya ya jadinya mau nggak mau apa mau nggak mau itu operasi plastiknya sampai digrus ini rahangnya digrus biar berbentuk seperti BRB huruf V gitu ya V-shape ya aduh ampun ya tidak bisa begini padahal apa haram dengan adanya drama Korea ada haliu jadi permakluman terhadap barang-barang yang haram dan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya digambarkan di drama-drama Korea itu mereka minum ciu misalnya minum ciu minuman keras minuman keras minuman keras minuman keras iya minum arak Korea misalnya apa begitu namanya apa namanya soju soju tiga kali ya saya iya kali ini gak tau juga saya juga taunya ciu aduh gue teler nih minum ciu apa nah kayak gitu kan sekalian yang ketiga nah yang keempat yang sangat kental ya dalam haliu terutama di dalam drama-drama Korea itu adanya permakluman untuk meraih kebahagiaan duniawi yang standarnya hanya harta bateri teri aduh masya Allah jadi segala-galanya hanya untuk dunia saja hedonistis hedon gitu itu kalau misalnya uh inspiratif dong ya para upah-upah Korea inspiratif inspiratifnya dimana uh mereka kan bisa seperti itu menjadi populer banyak uang ya kan digandrungi oleh remaja-remaji seantero dunia itu kan mereka dengan perjuangan dengan kegigihan ya dalam sehari itu mereka bisa latihan vokal latihan dance itu sampai berjam-jam itu inspiratif inspiratif dari Hong Kong kayak begitu padahal apa itu semua tujuannya adalah material duniawi gak ada ukrawinya dikit-dikit juga gak ada tujuannya hanya standar-standar duniawi kalau ganteng berarti bagus kalau terkenal berarti senang kalau banyak duit berarti bahagia keren coba ya cuma itu ya kalau misalnya terkenal berarti bahagia kalau banyak uang berarti bahagia kalau terkenal berarti bahagia kenapa itu banyak artis-artis Korea yang mati bunuh diri berarti gak bahagia dong kalau gitu padahal apa terkenal duit banyak ganteng cantik kurang apa lagi tapi matinya bunuh diri kurang bahagia kurang bahagia itu berarti nah itu nah berarti apa sepertinya kebahagiaan bukan itu bukan ganteng bukan cantik bukan banyak duit bukan terkenal bukan populer bukan kalau misalnya kita ke mall di hura-hurain sana-sini enggak nah buktinya orang-orang kayak gitu pada mati bunuh diri nah dari sini kita bisa melihat bahwa itu yang namanya halyu Korean Wave itu jelas sebuah ancaman bagi kita sebenarnya generasi Islam kenapa sebab kalau misalnya kita terhanyut asyik masyuk dengan Korean Wave dengan halyu maka jelas itu akan menggerus identitas kita sebagai seorang Muslim jelas akan membuat sense of crisis yang ada di dalam hati dan pikiran kita menjadi tumpul melihat orang bermaksiat di depan mata kita enjoy aja melihat orang bercumbu bermesraan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram biasa aja fine-fine aja maklum aja astagfirullahalazim na'udzubillah minzali padahal generasi Islam itu harus paling depan amar ma'ruf nahi munkar ketika melihat perbuatan yang tidak baik begitu nah disitulah makanya betapa besar sebenarnya hal you ini dan inilah yang membuat saya khususnya itu kurang setuju dengan apa yang diungkapkan oleh bapak wakil presiden beberapa waktu yang lalu ya gak ada kreatif-kreatifnya itu mah bagi generasi setelah itu drag or kpop gak ada kreatif-kreatifnya itu mah demikian baik-baik ini menarik sekali cuman gini Kang Ustaz nah kita juga tidak memungkiri ya bahwa dari Korea juga ada semacam inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk kita semacam teknologi termasuk juga misalnya yang ada dalam handphone handphone merek Samsung misalnya kita sebutin aja karena memang berasal dari sana kemudian ada merek LG ini juga sebuah inovasi dalam bidang teknologi nah bagi kita generasi muda muslim ini sebetulnya bagaimana kita memilah atau memilih apa yang seharusnya kita ambil misalnya apa yang seharusnya tidak kita ambil dari mungkin bahasanya dari negeri lain yang memang kita tahu bahwa negeri itu bukan negeri kaum muslim ini karena budayanya juga bukan budaya yang terikat dengan Islam nah bagaimana kita harus memilih atau memilah antara ini yang boleh diambil ini yang tidak boleh diambil silahkan wow mantap jadi memang Islam tentunya sudah mengatur berbagai hal secara runut secara rinci jelas sekali karena Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai sebagai penjelas terhadap segala sesuatu nah termasuk yang mana yang boleh kita ambil dari umat lain dari bangsa lain dan yang mana yang tidak boleh kita ambil dari umat lain dan dari bangsa lain para ulama sudah banyak sekali merumuskan tentang hal-hal seperti ini salah satu yang sangat baik penjelasannya tentang hal ini adalah apa yang dijelaskan oleh al-alamah as-sheikh taqyuddin anabahani rahimahullahu ta'ala dalam salah satu masterpiece beliau yang berjudul Nizomul Islam disitu beliau menjelaskan bahwa kalau hal-hal yang bersifat sains teknologi dari bangsa mana saja dari suku mana saja dari negara mana saja walaupun mereka itu bukan muslim boleh kita ambil boleh kita adopsi boleh kita pakai selama itu adalah hasil-hasil sains teknologi hasil-hasil ilmu-ilmu terapan yang sains teknologi serta ilmu-ilmu terapan tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup serta keyakinan mereka orang Korea bikin Samsung bikin LG mobilnya bikin Nissan bikin Hyundai rice cookernya bikin Yongma nah itu semua adalah hasil-hasil sains teknologi dari Korea Korea kebanyakan non-muslim kan nah tetapi kita sebagai muslim boleh halal untuk mengambil dan menggunakan kita beli aku mau beli mobil nih merek apa Hyundai Atos asik boleh lah mobil mobil itu hasil sains dan teknologi yang bikinnya orang Korea walaupun kebanyakannya orang non-muslim boleh kita ambil boleh kita beli Samsung juga begitu Yongma juga begitu apa aja boleh nah ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad yang pernah bersabda utlubul ilma walau bisin tutuplah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina nah kita semua mengetahui bahwa itu bukan Islam zaman Rasulullah dulu Cina juga bukan sebuah bangsa muslim dan bukan sebuah negara Islam dinasti apa itu ya dinasti Ming atau dinasti Tang begitu bukan orang Islam itu tetapi kenapa Rasulullah salallahu alaihi wasalam memerintahkan supaya menuntut ilmu sampai ke negeri Cina tentunya karena di Cina itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah berkembang sedemikian pesat begitu nah makanya ambil ilmu dari situ ilmu apa sains dan teknologi tentunya sebab kalau keyakinan keyakinan dan pandangan hidup orang Cina tentunya dilarang juga oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam untuk kita ambil orang Cina kan bukan orang muslim mereka nyembah Dewi Guang Mereka nyembah Buddha Julai misalnya atau mereka nyembah apa Dewa Bulan Dewa Langit segala macem yang suka ada di Sineton Kerasakti suka nyembah Dewa Erlang misalnya yang matanya ada tiga yang itu dikacau-kacauin semua sama Sun Gokong Tentunya kenapa diperintahkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam untuk ke Cina bukan untuk ngambil filsuf pandangan hidup filosofi orang-orang Cina yang kayak-kayak gitu bukan tetapi untuk mengambil sains dan teknologinya sebab ketika itu orang Cina sudah menemukan kertas ketika itu orang Cina sudah memiliki berbagai kemajuan-kemajuan teknologi begitu nah ambil teknologi dari situ tetapi tetapi ya mana-mana dari bangsa lain dari umat lain yang itu ya terkait dengan pandangan hidup terkait dengan keyakinan terkait dengan filosofi terkait dengan hal-hal yang sifatnya esensial pemikiran begitu kita tidak boleh mengambilnya sebagai muslim tidak boleh ya di dalam drama Korea itu ada banyak sekali ya propaganda LGBT nah propaganda LGBT itu terkait sangat terap tandangan mereka terhadap LGBT yang mana dan mereka terhadap LGBT tadi bertentangan dengan kita sebagai seorang muslim terhadap LGBT begitu mereka nama LGBT udah biarin bebas nah kalau kita sebagai muslim ya Islam melarang keras LGBT itu nah yang kayak gini gak boleh kita ambil sayangnya di dalam drama Korea di dalam K-pop di dalam Hallyu itu kebanyakannya yang kayak begitu gitu kebanyakannya yang dari aspek keyakinan hidup pandangan hidup filosofi hidup gitu pergaulan bebas pergaulan bebas itu kan pandangan hidup itu ya pandangan hidup yang sangat filosofis banget itu berbebas nah kita memiliki pandangan kita sendiri bagaimana seharusnya laki-laki dengan perempuan bergawal kita sebagai seorang muslim juga memiliki definisi tersendiri tentang seperti apa itu kemuliaan sejati kemuliaan sejati itu dari takwanya bukan karena sesuatu ganteng atau banyak duit atau populer atau terkenal enggak sampai batuk karena semangat asik luar biasa nah kita tentunya dalam pandangan hidup kita tentunya dalam pandangan hidup dalam keyakinan hidup dalam pemikiran dan pemikiran filosofis kita sebagai seorang muslim memiliki memiliki pandangan sendiri yang berbeda dengan mereka makanya mereka pandangan-pandangan hidup keyakinan-keyakinan hidup mereka tidak boleh kita ambil tidak boleh nah adanya Hallyu ini adanya drakor k-pop umumnya akan membuat kita sebagai rasi islam tergerus keyakinannya tergerus identitasnya sebagai seorang muslim ya kita jadi gak peka lagi lah terhadap kemaksiatan itu nah begitu baik ini benar sebetulnya seru saya mendengarkannya tapi memang waktunya pepet jadi pemirsa Mopi Maghrib yang diramatin oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi diskusi kita dengan Kang Ustaz Saif Muhammad Issa ini seru sekali sebetulnya mungkin kita kepada apa operator penanggung jawab acara mungkin harus remaja demam k-pop edisi kedua kali ya begitu baik tadi sudah dijelaskan luar biasa ya bahwa apa ini bahwa ada semacam ini ya ketika dampak orang-orang gemar k-pop pertama bagi generasi muslim gitu kan ada ketika itu menjadi digantungi dan sebetulnya umat islam juga sebetulnya punya tadi dikatakan bahwa dalam hal pemikiran filosofis itu islam punya jalan sendiri namun demikian bahwa dalam hal teknologi atau sains yang memang itu tidak tidak dipengaruhi oleh cara pandang hidup atau ideologi dimanapun itu artinya bersifat universal itu boleh kita ambil semacam teknologi baik sebelum kita tutup barangkali ada closing statement dari Kang Ustaz Saif Muhammad Issa pada beliau saya persilahkan siap jadi generasi islam jangan salah memilih idola jangan salah memilih idola jangan mengidolakan orang-orang yang nantinya akan dijerumuskan ke dalam neraka begitu karena kepada siapa kita mengidolakan tentunya kita akan diakhirat bersama idola itu nah itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. kalau kita mencintai seseorang kita diakhirat akan bersama orang yang kita cintai itu kalau misalnya kita mencintai opa opa masuk neraka opa masuk neraka nah kalau misalnya kita mencintai opa dengan segenap jiwa dan raga ya berarti tempat kita di neraka bersama-sama dengan opa karena itulah generasi islam sekalian idolakanlah Rasulullah Muhammad s.a.w. dan orang-orang yang berada di sekitar beliau sahabat-sahabat beliau keluarga beliau kita idolakan mereka kita contoh mereka kita teladani mereka walaupun kita tidak bisa menyamai amalan-amalan perbuatan-perbuatan mereka setidaknya kita mencintai mereka dan terus berjuang untuk meneladani mereka mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa bersama-sama dengan mereka gitu amin ya Allah ya Allah luar biasa penjelasannya baik pemirsa ngopi magrib yang diramati Allah s.w.t terima kasih kepada Kang Ustadz Syekh Muhammad Isha yang telah tadi menjelaskan saya juga baru tahu ya itu awal sejarah Korean Wave dari awal kemerdekaan Korea kemudian adanya perang saudara sehingga memisahkan antara Korea utara dengan selatan bagaimana titik mula Korean Wave itu mulai dicanangkan itu sangat luar biasa sekali bahwa ini Korean Wave ini memang terjadi bukan karena sebuah kebetulan bukan karena sebuah hal yang tidak disengaja tapi memang semuanya by design gitu kan seperti itu dan kita sebagai generasi muslim harus pintar pintar memilah dan memilih tentu bagaimana caranya agar kita bisa pintar memilah dan memilih kita juga harus memiliki dasar yaitu dasar kita adalah Islam sehingga apa yang kita pilih apa yang kita pilah itu sesuai dengan standar Islam dan menjadikan Islam sebagai standar kita dalam memilih standar kita dalam perbuatan terima kasih sekali lagi kepada Al-Mukarram saya bilang Al-Mukarram Karang Ustaz Muhammad Saif Muhammad Isa Insya Allah nanti kita bertemu lagi di edisi Ngopi Maghiri berikutnya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang amin ya Allah ya Allah kita bertemu kembali di hari Jumat di Ngopi Maghiri edisi berikutnya Insya Allah dan saya mohon maaf apabila banyak Insya Allah saya dan juga Kak Ustaz dan teman saya sebagai operator yaitu Kang Dip saya undur diri terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surah buch buch hai 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 Terima kasih.